Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya Rabbal alamin Karanten jelas didawakan Wa mayuridillahu bihi khairan yufakkih hufiddin Samangsane gusti Allah ngeresakakan sampian Iki dati wong bagus Maka gusti Allah nggampangakan kulaklan panjenangan sami Belajar tentang ajaran agamanya Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Tengkedung dalam Dalu pun Iki katahkan ngaji Alhamdulillah Bukti kulaklan panjenangan sami Saking demene nih kanjang Nabi Kenapa? Karena benjang Kang bisa ngusir Corona Apa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Apa? Hadir ya kanjang Nabi dalam kehidupan kulaklan panjenangan sami Tuh kok bisa ya Kang Iya Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasalam diutus Alhamdulillah kian Kang gua apa? Kang gua rahmat Alham Kabe Maksudnya ya Kang Baka ana rahmati gusti Allah Maka godobe gusti Allah Murkane gusti Allah Sewote gusti Allah Kala karo rahmati gusti Gusti Allah Karena apa? Karena bisa jadi Corona ini adalah adab Supaya apa? Supaya sampean ki kelingan ngerugusti Allah Kenapa? Karena setiap saat Setiap waktu ki kandak Wis beli menggusti Allah Kandane oreya durung teka-teka Ngibatan Kandane panen datita Orang pemilihan milis apa aja Kanda lagi presiden Nah iya sekarang jarang orang berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala Makane di eling Elingakan Karo apa salah sawi jene? Ya karo koronakin Embe Iya kita kia Iya mau tsunami ya Orang iya Orang iya Orang kedung dalem ki orang Iya kaya Enda aja Tsunami ini gado Jadi ngaceh kader ga Iya Iya Gempa maning enda Gempa gening Pasundan ya Iya kina anu maning bencana maning Orang iya Orang iya Gusya Allah ngirimakan pasukan perang Yang tidak bisa dilihat oleh manusia Junu dan lam tarawah Ya pasukan ya Gusya Allah Kan beli bisa di Diteleng apa bentuknya? Covid-19 Ya korona aja kan Ya Covid ku koronaiku wa Meng disingkat dati Covid Korona virus the size Ya disingkatnya dati Covid Arisangala sejakang yang keluar pada waktu tahun 2019 Maka disingkat dati Covid-19 Oh 19 detik Jangan kocok ngomongnya Tentu wakin pak Covid-19 Dutuh 19 detik Ya Covid-19 Korona virus the size Nah makannya makannya Apakah ngomong lawan gini Iki mudune rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Lepriwancarane Jakan jumanengakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam tingkah Pikiran Perbuatan gulaklan panjenangan sami Kira-kira Wujud rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tumerep datang gulaklan panjenangan sami Kang Anan inggedong Gedong dalam Makannya apa Makannya ayu Eling karo gusti Gusti Allah Makannya di eling-eling Kelawan kelahirannya Kanjeng Kanjeng Nabi Karena diutus kanjeng Nabi Ini alam dunia Apa dawe gusti Allah Wa ma arsalnaka illa rahmatan Nila alamin Sampiyang kisir lagi Diutus Muhammad Kanggu apa Kanggu rahmat Wong alam Wong alam Kabe nalikani ana rahmati gusti Allah Maka Godobi gusti Allah Kala Duh Jadi siapa aja kan Yung ana Yana wa makana Allah Liyu'adzibahom Wa anta Fihim Bagaimana Allah bisa menurunkan adab Kamunya Muhammad ada di Ada di situ Makanya ada Beli bakal mutun Maka anak Kanjeng Nabi Muhammad Tapi kanjeng Nabi ini kan Jakang wis langka Sekian kan wis Langka Masih ana Masih ana Masih Maksudnya Kang aran anaku Ana loro Siji ana zohir Loro Ana Ana batin Secara zohir Kanjeng Nabi langka Ya Tapi secara batin Kulaklan panjenangan sami Yakin Kanjeng Nabi masih Masih ana Buktinya Buktinya Setiap kali kulaklan panjenangan sami Sholat Selalu ngucap Assalamualaika Ayuhan Nabi Assalamualaika Keselamatan Alaika Ingatasi Sampian Berarti ana Beli kanjeng Nabi ini Ana Makanya aja ngomong langka Langka sote Secara zohir Tapi secara ideologi Secara pendidikan Alhamdulillah Kulaklan panjenangan sami Kedung dalam Masih Ngocek Sejarahnya Kanjeng Kanjeng Nabi masih Baca Sejarahnya Kanjeng Loh kapan Saya akan baca Kulaklan 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 Kedung dalam Masih Nabi Kulaklan Masjid Masjid Kulaklan 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 Dan Setanya Yang Ticap Kulaklan Kulaklan di zaman kanjeng Nabi ini, itu sesat, perangsaannya berjanjiku mantra, perangsaannya itu berjanjiku apa? berjanji, aku mengandalkan sejarah kanjeng kanjeng Nabi Singawit Al Jannatua Naimu Asa'dullim Mayusallim Wayusallim Wayubarik alaih peragatkun abdadi ul imla abismidzatil aliyya mustadirram faydal barokati alama analaho wa awla wa usanni bihamdim mawariduhu sa'i ghaton haniyya mumtati aminasyukri jamili matoya wa usalli wa usalli mu'alan nuril mawsufi bittakudkumi wal awaliyah al-muntakili fi gururil karimati wal wal jiba terus sampai tekan kalimat fa'innahu la hawla wa la quwata illa bila apakun ku pembukaan, sehingga kita berjanji makanya peragatkun disambung, apa wa ba'du wa ba'du siji apa jekang, namun bahasa keneka selanjutnya konon wa ba'duku kadang-kadang sing pidato ini beko amma ba'du apa jama ba'du, yambu sing kananimu konon jirang wa ba'duku selanjutnya makanya wa ba'du fa'akulu huwa sayiduna muhammad ibn abdillah ibn abdil muttalib wasmu shayibat ulhamdi khumidat khisoluhus saniyakun kuapan jelas akan merangakan tentang nasabah kanjang nabi, siapa yang kudu diikuti, siapa yang kudu diiluni ya muhammad bin abdullah bin hasi bin abdul muttalib bin shayibat bin hashim bin manab bin kusoy bin kilab bin murah bin kaab bin lu'ay bin gholib bin fiher bin malik bin nadar bin kinana bin huzaimah bin mudrika bin ilyas bin mudor bin nizar bin ma'ad bin adnan selawih, apal bu? ay beli hari pokok kita mahanggat tanggut-anggat tanggut wapal iya, kita muhammad bin abdul lom bin abdul muttalib ya, syayibah buka kita mahanggat tanggut-anggat tanggut wapal, hari ini aku beli ayawis, hari beli iya, ya bisa apal, ya kang baka wabak dunia apal nasabih apal, koneh jadi apa, ya kang, pentingnya kulaklan panjenangan sami ngeling-ngeling kelahirannya kanjang nabi, inna rahmati ghalabat ghadabi jari hadis kudsi inna rahmat isatuhuni rahmat insun jari kusya Allah ghalabat ghalibat itu bisa mengalahkan ngalahakan apa? ngalahakan azab be Allah subhanahu wa ta'ala azab, menti ya kang ya kang, ya termasuk covid-19 ini mungkin adalah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala ini bencana, ini kiriman dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? ndataka ken kulaklan panjenangan sami bisa eling karogosti Allah jadi bukan berarti dengan anak-anak corona alresan marimelu jam iyaan jam iyaan maunet telung puluh karisak puluh menti kimki nah anu jakang, bokat corona 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 apa? ya justru mengatasi azab ya Allah subhanahu wa ta'ala mengatasi bencana ini dengan apa? dengan pendekatan diriku laklan panjenangan sami marim Allah subhanahu wa ta'ala falawla idhja abba sunnah apa? tadurru'u tadurru'u ku merasa bersalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui apa? melalui sholat melalui tikiran melalui ngakeakan baca sholawat untuk apa? untuk menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan gulaklan panjenangan sami makanya bukan hanya Rasulullah termasuk termasuk turunannya kanjang kanjang nabi termasuk ahlul baite kanjang nabi siapa? ya mau diseputakankah lihom saton otfibiha harol wabai al-fatimah siapa? al-mustafa wal-murtado wabna huma wafa wal-fatimah al-mustafa siapa? kanjang nabi al-murtado siapa? sayidina al-li wabna huma siapa? hasan karo hosen sijimani nge siti fatimah nikut awasule gulaklan panjenangan sami makanya apa? untuk mengatasi sholawat untuk mengatasi corona akihakan baca sholat sholawat supaya apa? hadir Muhammad dalam kehidupan gulaklan panjenangan sami saking alam pikirannya saking perilaku maksudnya jadikan perilaku Muhammad s.a.w. sebagai perilaku gulaklan panjenangan sami orang dosa orang pugal sabar nutuk ya ya dibaca sejarahnya kanjang nabi ilok sewat beli ilok ngumbangi beli makanya begitu anak iya ngaku meluan nabi Muhammad tapi cangkem ngumbangi salam mukamad niru salah salam mukamad makanya makanya ketika gulaklan panjenangan sami datang bencana dari Allah s.w.t apa kata Allah tadur merasa salah aja merasa benar benar yang nguripe gulaklan panjenangan sami di alam dunya salah beli karu beli petan tapi anggar benar benar menusa kayak ngawit pengen mereka enggak iya dah bagus sedina rong dina seminggu seminggu nganggap orang sejen orang pati bagus masa jangan sok bengkantel mah tonton ya sampai rilok jamaah ini jamaah mengtajuk ya angkat seminggu jamaah ini ini esok jamaah juhur jamaah asar jamaah maghrib jamaah isa jamaah sampiannya umay aduh ini mana mana orang orang kumangkat jamaah ini ini ngatik ya lari kita bulat balik jamaah tajuk itu yang parah orang lelaki anak anak pikiran mau anak ya kajar seminggu dikaki wak seminggu bayi merasa yang paling benar merasa yang paling hebat makanya 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 selalu ditutupi kebaikannya selalu ditutupi tentang kepandai kepandainya makanya bahasanya orang tua zaman pinter aling-aling bodoh sugi aling-aling melarat bahasa ini kan kebalik yang bodoh yang aku pinter yang melarat yang aku sugi yang sugi makanya bagian aku melarat sesak keman ya iya bakal orang pinter aling-aling bodoh pinter kayak apa yang meneng bayi buyut kula lampan jengan sami kewarsiki dua anak anak selontoh sampai tegang di anak jakad dolok kenapa karena orang rempuh jaring kona padahal subhanallah sakti ini jengan singgwaga kan jalaksana jalaksana waktu perang dermayu kalah kalau beruk kenapa karena buyut anak ini dermayu siapa pangeran peringgabaya oh ya iya peringga peringgabaya kalau peringgabaya dua anak karena kidayah lautan kidayah lautan dua anak karena kimas kimas dua anak karena kibar kibar siki dua anak kalau istri wilayah megut dua anak siapa jalaksana kalau raden selontoh selontoh bahkan yang dermayu dikenal kalau jakad dolok termasuk penyebar ajaran agama islam jalaksana sakti sakti tapi begitu perang penguasa alas wilayah dermayu kalah sampai dikubur dikubur wilayah kapringan ditaruh kelapa makanya kapringan sampai nendang kelapa iya sejarah mengonon siapa nanti yang akan menundukkan beruk sebagai penguasa alas wilayah laban alas kasbaran kalau akan menundukkan adine siapa kislontoh kijaka dolok itu juga termasuk penyebar ajaran agama islam kenapa karena nanti nyambungnya kemana ke syekh syarif hidayah hidayah dolok bahkan syekh syarif hidayah dolok menyambung bahkan bapak turunannya kanjang nganceng nabi makanya bu yute gulalan panjang dudu wong sembarang dudu wong sembarangan bu yute anak putu ya ampu tapi bu yute adalah manusia hebat maka kedung kedung dalam kenapa di dalam apa saking jor orang kenapa karena yang biasa tekan itu adalah orang dalam dari istana cirebon makanya diara kedung dalam karena yang biasa menek di golongan para diagang yang dalam istana jadi sampianku sebenarnya yang hebat yang hebat yang kanan ini tempoh ini kurang hebat ini kenapa jadi kurang hebat karena yang ajaran Allah subhanahu bata'ala makanya apa makanya di park akan maning gulak lampanja dengan sami kalian ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa dengan maulid maulid nabi di eling maning gulak lampanja dengan sami bakal corona pengen segera bubar dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira mudun rahmat gusyallah bakal di di angkat makanya diudun akan di bar yeling terus masih arp orang tutup akan jadi memang pegel kandang tidak akan berapa man tsunami iya kan bencana gempa angin puting meliung durung lawas wawingi nane rada parak senggien nenek iya nah iya masih durung ngeling kien corona wisana ngadepan jadi jona uning jona merah arp durung ngeling di kaki halo halo awas beli ngeling enten ini jam ia kebak beli di kaki nah kenapa kemana gulalan panjana ngansami akan mencari bekal untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena bekal yang paling hebat di dalam kehidupan apa kata Allah fatazawadu fa'inna khirozadit taqwa ayo gagelu ruas sangu bagus-bagusnya sangu kulaklan panjana ngansami sing dunia mengakhirat apa taqwa maring Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati waspada maka bahkan dari wang islam corona ada ada cara mengatasinya bagaimana dekatkan diri kulaklan panjana ngansami maring Allah subhanahu wa ta'ala terus ikuti anjuran dari pemerintah jari kongkong ngonggong masker masker dinggo ya kenapa karena bermasker juga akhirnya akan bisa menjadi wajib dari sebuah hadis yang mengatakan jangan membahayakan dirimu dan jangan membahayakan orang orang lain kongkong kongkong masker bukan hanya menjaga diri kita siapa tahu saya kuat misiknya tapi membawa corona maka ditutup masker bukan menjaga diri saya saja tapi menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita daripada mengobati lebih baik mencegah alwiqayato khairam minal ilaj menjaga ikul bagus ketimbang mengobati karena apa karena baku bisa mengobati bisa deg-degan begitu dihajar positif apabila ngepiar di kaki ya mati iya begitu diperiksa positif apa langsung begitu mental manusia itu maka penyakitnya akan semakin menyerang kenapa karena penyakit itu akan menjadi kuat ketika kondisi fisik melemah ketika alam pikiran menjadi lemah kenapa gedung dalam kuat kuat karena harus mikir pujare mati pujare gusti hebat mungkin bakal lepak enggak hebat sot enggak manak manak kakak ini mumpuh saking pegel kandanya ya kader mati majeng gusti Allah si orang yang korona berjangan rampak jurah ya makanya mengejekkan balik mani balik mani mengdalane Allah s.w.t dengan apa karong raya ngawake kulaklan panjena ngansami badane kulaklan panjena ngansami oke salah oke dosa ngambruk ngambruk goterdau jam iaan seminggu ben geluong perang sana salah salah sampai 6 man islam telung bulan kapir 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 islam seperti kanan iya jadi kita coba dipelajari dulu jadi salah salah kan mau majelis ulama ini kita ceritakan tahlil wite prib ini sejarah ini lagi sejarah kanjang kanjang nabi ya termasuk tali termasuk talilan juga itu adalah salah satu cara wong tua kulaklan panjena ngansamin didik anak tanak putu dari mana berawalnya talilan kinki memang awal-awalnya singaran suguan tumpeng indike wong buddha indike wong hindu yang pada waktu itu bercokol dalam kehidupan bangsa indonesia khususnya bagian tanah jawa yang jawa itu waktukun islam sadurung islam manjing dikuasai orang-orang hindu dan orang-orang buddha dan orang hindu dan buddha itu bukan orang sembarangan wong sakti sakti kerombongan pasukan bayrawa tantra siapa yang bisa menundukan pasukan bayrawa tantra ini adalah seorang sheikh namanya sheikh subakir seorang sheikh subakir bahkan sheikh subakir ini wilayah magelang gunung tidar sezaman kalau wilayah cirebon adalah sheikh idho bimahdi garis miring sheikh nurjati makanya magelang ini cirebon ini cirebon bumi kenapa? karena kalau di cari salah sawijin riwayat tapi ceritanya meng sheikh sheikh subakir seorang hancur ngolongan pasukan di tempat jawa ilmu bayrawa tantra bayrawa tantra bakat tapa bakat puasa lanang wadon ngembul dhati siji wudaan kabe wudaan kabe yang diwaca amalan bayrawa tantra mubeng beri melaku melaku mubeng apa yang dianud ajarannya supaya awak bisa melepaskan jasad dengan raga raga dengan ruhnya arahnya aji ngeraga sukma kealian di wong bayrawa tantra ya sampai sekian masih tinggal ngeraga sukma kubaka raganya meneng sukma metu gawe boca wadun demen arahnya pelet ya raganya meneng sukma metu tunggulati duit arahnya ngepet iya bakar raganya meneng sukma metu gawe lara uang arahnya santet iya jadi ngeraga sukma biasanya mentim lah ini menggolongan santet pelet ngepet jadi seks subakir tekaki golongan kinki apa nah ningkono golongan kun bakal lagi ngibadah ya jari dewek ngibadah kun upacaranya apa aranya ngumpul lanang wadun kembul kubudaan kabe suguhane apa suguhane ningkene bakal waya ngelimangan dipahit tumpeng nginumge apa nginumge untuk menenangkan pikirannya sindi ini kearak ya lamun zaman sekine golongan anggur ya waktu kan golongan arak mangan apa supaya raganya meneng iki war empane segat tumpeng terus panggangan manusa sing ditaruh panggangan manusa maka akhirnya manusa saya lawas saya saya datang seks subakir di ubra abrik golongan kinki sing melayu mengwilayah wilayah lautan ada di golongan pasukan segarak idul yang layu mengalas manjing alas pampi sebagian maning manjing mengalas banyu wangi yang mengetan diubat maning siapa yang dimimpin yang mengetan dipimpin oleh seorang prabukan raja minak sembuyu kuben minak sembuyu ketemu Allah s.w.t siapa maulana ishak temuan di golongan bayi rawa tantra teribut maulana ishak akhirnya tunduk raja minak sembuyu ini di depan maulana ishak ikrar ashhadu an la ilaha il wa ashhadu anna muhammad arraso minak sembuyu manjing ajaran agama islam saking percaya saking ngandel prabu minak sembuyu ini maulana ishak sampai menghadiahkan sang putri yang cantik anak minak sembuyu kawinan maulana ishak kawinjang dua anak siapa maulana islam si jimani arraso sunan sunan giri kawin maulana islam dua anak maning kiai sampai tekang kia geng gribik kumasih turunan maulana islam gribik satu gribik dua gribik tiga singgawit demang juruan sawisekuan dua anak arraso kiai suleman dua anak kiai abu bakar sampai tekang dua anak arraso muhammad darwis siapa kiai haji ahmad dahlan singgawit muhammad dia turunan siapa turunan maulana islam bakar sunan giri bakar sunan giri nurun raja raja tanah jawa sampai tekang jaka tingkir pangeran benowo terus sampai tekang mbak hasim jadi nung muhammad dia maulana islam singgah nang tekang ini pada kekir baik kurah iya nung kunut muhammad dia beli ya mungkin orang riput muhammad dia sanggar orang kunut ya nung gak yake orang kunut maksud sekarang orang orang kunut iya kenapa orang orang kunut karena orang kunut ya iya tunduk prabu minak sembuyo akhirnya matur ke ulana paro maulana saky agusti sekolah tunduk melun ajaran agama islam kita ninggal akan makin ini priwin kusti ninggal kenapa ibadah kita upacaranya kita selama kita melun bayrawa kantra priwin sih jelanang wadun kembul di siji budahan kpo bahkan islam kubli kena jadi ngumpul pebarengan dodok muter tapi tetap tutup aurat tumpeng tumpeng halal karena tumpeng terbuat dari beras minuman diganti mau arak mau beli di halal agama islam diganti kalau kopi pedang manis banyak penyusus terus semangani lamu ya paja nah bengen ningkono sing dipanggang iku badane manusah sekian diganti karo apa panggangan ayam mulai terjadi anane tumpeng karo panggangan ayam maksudnya apa tumpeng kian bakal nungtuning perkara kang lempeng maka diarani tumpeng panggangan ayam sebagai lambang apa kang aran tungtunan kang lempeng maksudnya ayam tumpeng beli paduan bayi ditekuk tangannya ditekuk terus disung sebenar kaya orang lagi apa kaya orang lagi sujud jadi tumpeng lempeng apa ya kaget lakon 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 sholat jadi tumpeng panggangan ayam kue ngelih kena anak putu kongkon padang lakoni sholat makanya aneh awit di priven pada tumpeng panggangan ayam manger beli sholat nah yang tumpeng panggangan ayam ngelih kening anak putu kongkon padang lakoni sholat supaya apa supaya keparak kalian Allah subhanahu wata wata melakukan komunikasi dengan Allah dalam satu hari lima lima kali ada kontak dengan Allah subhanahu wata Allah karena yang namanya ibadah tidak boleh standar harus meningkat berawal dari syahadat sampai menjadi musyahadat musyahadat itu apa kesaksian benar-benar yakin kak roh gusti loh maksudnya jangan saya sudah yakin dengan Allah yang yakinnya kita gulalan panjen dengan samiki sampai cangkem bahkan yang berlaku keedipan yang orang antelora apa masih kayak ngersul iya iya gusti Allah diumbangi antem-antem maksudnya manusia mengumbangi srogba titinana turun lawas kan telung dina hudan ngelendeng wah awis jagat makinen sampai tebar sampai tantur kalam sampai tantur maning jagat udan baik diprotes sedurung panas laka udan banyak untuk kabe sumur peragat kabe wayak kiamat gusti makinen makinen jagat panas gusti Allah di omong jagat udan baik gusti Allah di omong kok di gawin maning gusti Allah sedina udan sedina beli sedina udan sedi waca wis lek luk si raja kate jadi ternyata apa yang Allah putuskan ternyata kamu selalu tidak suka iya kan nah iya belakai kita harus percaya yakin busung busung apa nah iya karena ketika gula lambak neng pengen ngurugi gula lamba jendang azami kongkong percaya kongkong yakin kongkong ngandel bukan hanya sekedar membaca tapi terus disebut berulang ulang baca kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah jarewang tuan la ilaha illallah wacane singra take bing dirasun kiai wolung polo ewu ay padang gelong wacane pira pengene pira pengene orang atos e ceplik bewa roli orang atos sekian sabrang dalani beli seket ewu sekilo sekian sabrang beli seket ewu wac nah seprapat sepuluh ewu ilo keki iya yang sampai ya berulah orang atos ceplik bebloli jik nah ya pira jakan wolung polo ewu ablis ango yaw sewo wacala ilah illallah la ilah illallah peng peng sewo pira 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 patang polo supaya apa supaya nandes yakin ng atine gulalan panjang dengan sami dari mana dari ucapan yang kita ucapkan terus menerus karena karena kehebatan dari sebuah bacaan itu bukan bacaannya tapi hati orang yang membaca makanya belajar kewajan teori ini praktik dikit ngeleng ini youtube ya kan wajah solawat Allahumma salli ala muhammad ya rab wa alaih wa sallim rabbi bibar wahd tukang tukang santir jajar 10 kelimpungan kabir orang kanya ya iya iya karena sing waca kang ujang wak hari golongan kini sing waca beli ngandel yakin wak boro boro geluntungan paling anak yang ngamuk jaluk belanja tapi begitu kang ujang sing baca Allahumma salli ala muhammad ya rab santir bisa balik maning kenapa karena beliau sudah mudah karena beliau sudah melakukan fikir itu secara kontinu dan isti istiqomah hari kita ke 6 begitu ada orang kesurpan ini Allahumma salli di jantra pisang apa solawatnya tidak hebat bukan solawatnya yang tidak hebat kamu yang membacanya belum meyakini solawat yang kita baca kenapa karena belum dibaca berulang ulang makanya kehebatan itu harus dipelajari bukan hanya dibaca tapi dipuasa ditapai sampai ketemu kepada suatu titik la ilaha il bahwasannya la hawla wala kawwada ila dila makanya muncul torikot yang namanya malmat malmatia apapun gak ada yang bisa ngaruh kecuali kehendak Allah subhanahu wa ta'ala di tanah jawa siapa penganutnya penganutnya si sunan kalijaga bahwasannya banyak belum mungkin bisa mati ini kita bisa mati ini kita gusti Allah maka tapain pinggir kali begitu banyak banjir dia tetap mangsa mati lah hawla wala kuwata ilah ilah tapi aja coba-coba dikanggain anam mobil bisa mati ini gusti Allah anam mobil ayo siap begitu mati beli gagim ayo wah iya bahkan ngatih mulai mati tinggal nah iya bahkan sunan kalijaga tetap nonggo ini tongkat sunan bonang geser beli beli dodok telung tahun telung telung tahun mana banyak mangsa mati kenang kenang banyak mungkin bisa bisa bayi tapi bakar ragu aja kalau ini kali harapan banjir tapan tengah-tengah kali sedak ilah ilah begitu kerawak kerawak banyak bakar hatinya yakin mangsa ngara bisa nabrak sampai tapi begitu banyak kerawak ada gede banyak banyak tidak mentasa orang mangsa murung tidak ya jangan hanya teori bahasanya bakar ragu tinggal beli kadang-kadang manusia kepada belak korona korona itu makhluk Allah yang tunduk kepada model-model ini belipati ngantel makhluk korona korona kebahagiaan BLT ngamuk ngamuk itu korona korona makhluk kandang makhluk ya pada bay sampai tergawa mengkebon binatang taman sapari terus numpak mobil terus kandang macan muduna di kaki macan dan gusyallah macan gusyallah ya kenapa karena durung pati ngantel gusyallah makanya kalau orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang gak ada yang bisa menghalangi tapi kita kan setengah-ngantel setengah beli akhirnya terus berusaha kira-kira menjadi yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya perlu didalami bacalah ilah ilah ya aja sapisan ewanan terus ya aja sedina aja mengitapi terus-terus terus-terusan kang ujang makan sholawat akhirnya seluruh ber sholawat padepokan rapet alhamdul kenapa karena banyak orang sekarang ini belajar tentang salawat salawat Allahumma salli ala Muhammad ya rab alaihi wa sallim rabbi fafana kat 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 hir hir kat kak ang hang hebat sos haridika mpuh mpuh orang jamin wak makanya kenapa salawat dia itu hebat karena keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya aja padu ngomong pun tahu bisa, tahu waca buku ayat kursi, segala jin setan merkayangan ketika dibacakan ayat kursi pasti semuanya akan mustah pasti semuanya akan hancur teori praktek ya gawang tengah-tengah kuburan begitu blokodok terus diwaca duduk setan yang melayu, yang waca apa ayat kursinya tidak hebat, bukan ayat kursinya yang tidak hebat, kamu yang bacanya yang tidak yakin dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala maka baka wong pengen ngurugi, ya beli sekedar waca kalimat la ilaha il lallah, bingkir aja pak, bingkir semene ya diwacanya bingkir semene, maka wong pengen baka wiri dan ngangkone tasbe kenapa? karena aneh jarak oh berarti semene, woh bingkir semene, woh la ilaha ilallah diwaca bingkir semene subhanallah diwaca bingkir semene solawatnya diwaca bingkir semene warang bocah sekian ada wong pengen tasbe yang ngomong saya ramah jawab, kalau kustiaullah jadi medit kok si ditung-itung ya itu urusan medit karena baka wiri, anak hitung anak hitungan, baka tikir ya orang dihitung kan wis dati, baka tikir baka wiri, lagi belajar bismillah, bisa ada konektivitas dibaca berapa kali la ilaha ilallah dibaca berapa kali makanya aneh standare kudus semene, berarti tujuane mene, baka beli ngerti meneng aja protes ibarat diwacontohi makinen sampean bong kedung dalem lara begitu lara berobat meng berobat meng dokter cek, ning dokter tutup corona cek ini wak ya, ini ya, lara flu biya biasa jadi cek, obat ini, yang gede-gede dinung sedina pink teluk ini, yang cilik-cilik dinung sedina se sepisan balik inungan sesuai dengan petunjuk dokter kun matakang umat dibahas beli salah tak dokter hari sing cilik-cilik dinung sedina sepisan hari sing gede sedina pink salah berarti dokter kewalik gini akhirnya nginungi diwalik waras beli belinjung kelbe untung wak serok ukuran jadi kenapa ada aturan pakai karena dokter tahu ilmunya ini yang dikasihkan obat apa mungkin yang besar itu adalah antibiotik sehingga harus diminung habis nah yang kecil-kecil ya mungkin itu obat kluknya makannya sekali nurut baik belaknya belum ngerti meneng meneng supaya apa supaya la ilaha ilallah yang kita ucapkan bukan hanya sekedar kalimat tapi juga menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan karena kalimat yang diucapkan berulang-ulang itu bisa menjadi benteng di dalam kehidupan contoh sampian wong tua ngewarai anak anaknya mas nang sepira beli duen nang tulung aja cak cek barangnya uong kok ngomong 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 terus diomong inggal dinaki ketika sampian langka akan tetap terngiang di dalam hati dan pikir pikirannya begitu nyolong kelap kelingan ngomongannya semak melarata sengsaraha kayak ngapa aja cek cek barangnya nyolong beli nyolong beli beli karena kelingan menjadi benteng apa maning di ucap la ilah hail jadi kayak modelnya kiai pengen makonan wak kiai pengen kan udah dijujukkan wak kayak kiai sekian orang 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 yang jujuk di lo kenapa karena orang ini mismari ngantel ngantel mengembah golongannya kiai pengen kan tidak jujukkan orang orang karena salah saya yang bocah iya bocah laneng temen bocah waduh orang kelakon karena dvd yang laneng melarat yang waduh sugi akhirnya kiai kiai kutak kulaku lagi demen kasih mimpin kiai awan bengi kebayang bayang priwin kiai kira-kira kita kelakon kalau kiai kona ngandel jenik kita nge kiai terus menang di tajuk banyak waktu lakon anak sholat kan limang waktu oke bari tambah khusus orang usah di tajuk di kameran kita jari kiai ini dodok di kameran apa jekiai yang diwaca kita sebut kas nimpen pimpin sama poes yang jero kameran dimulai cabwa prakat sembahyang diwaca kas nimpen kas nimpen kas nimpen kas nimpen ayo terus dina dina saw wangi wangi kekuatan nama seseorang ketika disebut berulang ulang seseorang dikerasa orang peranti kita lagi lepas ken apa dina kita kekat dina 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 ini memang Dersiwan ya umpam anak apa Dersiwan raskam kardamin anak abe temen ya wispuntun ini singaranya Dersiwan ini Dersiwan kewiri dan ngotot kas nimpun kas nimpun si kas nimpunnya kebayang ya Allah Dersiwan bocak biasanya kelayah langkah liwat awan bengi kebayang bayang ya jari bahas yang awan kelingan yang bengi rasanya keimpun TKD ngatiba bagi mati tenimbang sumblidati sawici kebayang dinikmata dimana ya jari atur tembangan masalah kalau kedung dalam mungkin 6 mimpi buka 6 mimpi dulu sebalik yang lagi disebut-sebut iya kerasa yang keren yang keren yang keren yang keren santri man orang di sini mampu orang yang keren di sini orang yang keren yang keren tambahan kita pribadi ya beli jenok jari kiai ini kita beri kemu yu nengkot no namun namun jidak dikawin dari siwankah gelem lihari dari siwanya gelemah kula pasrah jiwalan raga kula kangge kangmas dari siwank kiai kicengir ya wisnok baka nengkotan rima kona mbok bapaknya hari mbok bapaknya kula majak kiai apa jari kula ya kenapa? karena orang tua kula mbok bapaknya nengkotan kepinginan anak ya wisnoknya temenan namun dari siwanya ditemokakan gelem dikawin temenan kiai sumpah ya? iya sumpah karo kiai kiai ini apa? akhirnya kiai ini mancing bang kameranya dari siwanya ketok tok 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 salam walaikum ya orang kerungung lagi diri itu pas mimpin pas mimpin pas mimpin akhirnya kiai ini karena lawangnya beli di kunci dibukakan lawangnya ditebak bapaknya lho, 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 lho mong sandiwara kan? selesai bangsa itu mabah saliramu dan ini apakang saliramu suwun wan ten tengan jenge bun panjenengan monggo rai wass aminnya kia lho mong sandiwara lho, 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 lho mong ya maksudnya kiai ini jadi dari siwanya peripun jika wisn Alhamdulillah Kalau kamu membuatnya Jadi begitu Darsywan mati Kamu langsung Langsung nyebut Dia Allah Apa saja Darsywan Masya Allah Kenapa Kita menyebut asmanya Kamu membuatnya Kamu membuatnya Apa yang kamu membuatnya disebut asmane Allah subhanahu gak kaya-kaya dudukas nimpen bajik tegang syahrini via falen ya ya disebut asmane sampian ya syahrini ya gisel muda kita ukuran negah menyebut gisel lpggir maneng ya pada ampun ya gantai beli gisel bisa baca kang besok pokoknya syahrini via falen andin ya kan dari siwanya mas ale wak wajud dari siwanku mas al jorah rupanya pada pal kabin ini liki beli siwak bau wawanku dimpu suara kan aja eh sebelah ini saya daul kang disebut asmane kasnimpen jekiyai ternyata kasnimpen wis ananing adepan apa maning lamun kang tak sebut asmane Allah subhanahu maka apapun yang ada di alam dunia ini akan tertunduk di hadapanku kenapa karena asmane Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena ketika disebut asma Allah subhanahu wa ta'ala apa dan siapa di dunia ini yang tidak tertunduk dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala makanya belajar wiridan kusing benar wajakumna da wiridan satus rongatus jajaluk ngamprak pengen kian pengen kian sampai risih lah menggita gustiauloh ya padahal manusaku sering baca ngantin ayatku layaw min huwabi sya'an gustiauloh kurepot wak beli ngurusi hirabai makanya ngomong wiridan lho 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 dahulu satus wiridan makanku peragat pun beletak tas penyia omro kola nyubun di paringi pengen kian pengen kian pengen kian kita gustalam orang rongokakan sirak makanya makanya urif gua jakake miljaluk singake jakang singake dikire makanya lamun jejaluk makanya belajaran karos apa karos sing beli isin sampian jejaluk loh karos apa jakang ya serok sampian jaluk sepisan pindoh lamunan teman-teman isin beli ini isin ya lagi BLTKW kita kewisoli ini masih kurang kita ya ketulung lah mana program maning mancing kita keluar ya program maning mancing program maning ya indahnya aku beli isin isin konon kak halo nggal program ya kan suwe-swe ini jalan luka rongkia ya suwe-swe ini jaman ini karos apa-sapa ini orang tua debek baka sering mak jadi karos apa jalan lukkira oraisin ya karo Allah syarat njaluk siji njaluk kapa ngapura neng gusti Allah supaya apa supaya korona tidak bubar pada ngerasa hak dosa sampai nanti stigfar karena gusti Allah kenapa karena siapa nengkang oli pangapura Allah subhanahu bakal bakal rohmati gusti Allah bakal rohmat ya mau god dikala makan njaluk njaluk pangapura ajak kakin njaluk ini bakal kakin njaluk begitu hijab ya ngerora terima jilog njaluk kira gusti Allah kula nyumpun kira-kira pegawainya kita gampang kira pegawainya dodok ke duit tekan dewek gusti iya iya diijaban inggusti Allah jadi tukang nonggoni wese kelem pas berikan penjalukan pegawainya dodok duitnya tekan berarti nonggoni pendidikannya sarjana kelem 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 menang jangkem iya kira-kira omongannya kita dikusti turut hingga luong Allah hijabah kok dia ditukang parkir menurut kabe beli tukang parkir siapa yang beli nurut mobil cari parkir kiri kiri siapa ngatur kita kita kedung dalam serok nganana baka beli jabluk kurang ngak ngomongannya kita diturut hingga luong ya jadi tukang parkir mana makanya jadi cek kakin jaluk si jin jaluk pangapuran ngusti Allah kenapa karena ketika ya teka baksa saking gusti Allah bencana saking gusti Allah apa rumusnya kakin jaluk pangah pangapura gusti kita 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 orang benar yang mengucap astagfir Allah al azim astagfir Allah al azim astagfir Allah al azim in allah ghaf hurur rambun nantem istighfar atas inda da 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 waning seger rabbal baro ya kak astagfir allah robbal Astagfirullah Ya Allah Jaluk pangakurane rabbal Baro yakang Ngurus alam Alam kabih Jadi kalimat urrabah adalah Kalimat ngurus manusa Maka ini Islam juga pertama-tama kali diperkenalkan Bukan kalimat Allah Tapi kalimat rob Masa jangan sok Ayat-ayat awal yang turun kepada Nabi Muhammad SAW Itu bukan langsung Allah Tapi rob Singgitu jangan sok Ayat pertama mudun apa Ikhra Bismi Rob Kenapa duduk Bismillah Karena rob dulu Ya ayuhal mudasir Kom Ba'anzir Warob Barob buka Ya ayuhal mudasir Tampil mau Apa mentoknya Warob Rob buka Kenapa rob dulu yang harus ditampilkan adalah sisi kemanusiaan Saya makhluk Makhluk kita semuanya adalah Makhluk Maka jaga Saling harga Menghargai Saling hormat Menghormati Kalau yang ditampilkan itu Allah dulu Saya punya Allah Kita berhormati Kita suarga Kita benar salah Makhluk 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 Apa yang ditampilkan adalah rububia Mengakui semua sebagai Makhluk 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 Allah Subhanahu Wa ta'ala Arapan Buddha Arapan Hindu Arapan Kafir Arapan Kristen Dan lain Selagi dia butuh bantuan Ya kita bantu dong Iya kan Ya iya Sampi Ini Tuhan Ada 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 Islam Takon NU Taduduk Balik Maning Takon Maning NU Iya NU Balik Maning NU NU Garis lurus Garis miring Ya iya Baru-baru Ketulungan Mati dikit Makanya Makanya Tolong Orang yang Membutuhkan Pertolongan Sebagai apa Sebagai Makhluk Allah Subhanahu Wa ta'ala Makanya Jangan pernah Berpandapat Miring Kepada Orang Lain Anda Baca Sejarah Praktikan Dalam Kehidupan Termasuk Sejarah Kanjang Nabi Sejarah Sohabat Kanjang Nabi Ada Orang Yang Tidak Baik Tapi Di Akhir Kehidupannya Bisa Menjadi Baik Sejarah Sejarah Sayyidina Umar Hayang Apa Pengen Umar Pada Waktu Turung Manjing Ajaran Agama Islam Musuh Utama Islam Itu Adalah Umar Tapi Di Penghujung Hidupnya Beliau Masuk Ajaran Agama Islam Bahkan Menjadi Sohabat Kanjang Nabi Yang Memperjuangkan Agama Allah Subhanahu Wata'ala Berawal Dari Kejahatan Tapi Berakhir Menjadi Khosnol Khotima Halid Bin Walid Kalai Kanjang Nabi Waktu Perang Uhud Kenapa Karena Pasukan Perang Golongan Kabir Gures Dipimpin Oleh Khalid Bin Walid Tapi Begitu Masuk Islam Apa Akhir Hidup Dari Khalid Bin Walid Menjadi Hosnol Khotima Sejarah Mengajarkan Seperti Itu Tapi Kenapa Sampian Bahkan Deleng Tangga Beli Bener Terang Sani Beluli Terang Kau Kau Iya Kenapa Ketika Ketika Ada Orang Yang Tidak Serep Dengan Hatimu Langsung Kamu Neraka Sesat Cilaki Yang Sejarah Mengajarkan Banyak Orang Yang Durunya Salah Menjadi So Soleh Tapi Tidak Sedikit Orang Yang Tidinya So Menjadi Salah Siapa Cilak So Pendeta Bar Barsis Seorang So Sandri Newe Subhanallah Pitung Atus Bisa Mabur Saking Hebat Yang Wirid Tapi Barsis So Tetipo Neng Iblis Mati Dalam Kondisi So Menusaki Segelewang Godong Pari Maka Lakukanlah Kebaikan Itu Lilahi Talah Silahkan Duga Laka Sewot Kadar Kita Menggawek Dikongkong Gusti Allah Bakal Bayar Gusti Allah Semua Dapat Balasan Dari Jadi Ngaruh Kehidupan Menusa Nggak Ngaruh Asli Pikiran Irane Baik Ngaruh Tangga Tukaran Kenapa Karena Kamu Mengharapkan Kebaikan Dari Para Tetangga Yang Gawek Bagus Tangga Yang Dikongkong Tangga Dikongkong Gusti Allah Asali Tapi Dalam Praktik Anda Berbuat Baik Terhadap Tetangga Kenapa Karena Tangganya Baik Namun Tangganya Jahat Baik Ya Kita Bisa Jahat Iya Kan Apa Islam Mengajarkan Seperti itu Oh Tidak Islam Mengajarkan Teruslah Kamu Lakukan Kebaikan Walaupun Dibalas Dengan Kejahatan Biarkan Orang Melemparimu Dengan Batu Jadilah Pohon Mangga Ketika Dilempar Dengan Batu Malah Dia Membalasnya Dengan Buah Yang Ranum Dan Segap Serawat Karawato Serawatan Maning Taruh Kembang Tapi Aja Karawote Tiwa Mua Nyerawat Karawato Ya Habis Balas Lempar Karawke Kembang Tapi Sepote Remek Nggak Nah Nek Maka Baiklah Kebalasan Kejahatan Orang Itu Dengan Kebaikan Kenapa Karena Kamu Berbuat Baik Itu Karena Allah Subhanahu Wata Baka Tangganya Jahat Di Jahat Maning Lalu Apa Bedanya Dengan Dia Apa Yang Akan Terjadi Hidup Akan Selalu Terasa Disakiti Oleh Orang Lain Kenapa Karena Kamu Mengharapkan Balasan Dari Selain Allah Subhanahu Wata Baka Urib Penyakit Gelis Teka Wapa Urib Sok Bukat Beli Nantel Wong Kedung Dalam Wong Kedung Dalam Wisa Jakan Neman Anak Kedung Dalam Sampian Sampian Sengit Sengit Wong Sengit Sengit Wong Begitu Sengit Wong Lagi Melaku Papagan Seneng Tak sesek Seneng Tak sesek Gelam Napa Gelam Senyum Lengos Iya King Siji Sengit Sampian Namun Sampian Kedung Dalam Sengit Sengit Berarti Enggal Ketemukan Sesek Dongol Ketemukin Sesek Dongol Ketemukin Ampek Surok Lawas Lawas Kenapa? Karena Pikiranmu Akan Kacau Dengan Balasan Dari Manusia Tapi ketika Berpikirnya Balasan Dari Allah Yang Ngapain Emangnya Gue Pikirin Saya Berbuat Baik Itu Karena Allah Kan Harapan Baik Harapan Beli Pujar Yang Dia Tidak Baik Masih Banyak Orang Yang Baik Kepada Saya Emang Gue Pikirin Adem Pikiran Mekon Nenku Termasuk Pula Youtube Komentar Begini Pujar Saya Saya Ingin Mengembalikan Ayo Barang Barang Belajar Agama Negusti Cuman Itu Tujuan Saya Tidak Ada Tujuan Lain Supaya Kita Sadar Ketika Kita Kembali Ke Jalan Allah Apa Yang Akan Kita Dapatkan Adalah Kedamaian Dan Ketenteraman Di Dalam Hidup Kenapa Bisa Damai Kenapa Bisa Tenteram Karena Kamu Tidak Akan Pernah Mikirkan Apapun Dalam Kehidupan Hanya Berpikir Aku Menjalankan Karena Allah Subhanahu Wata'ala Akhirnya Tanggar Penrecokan Pucar Yang Kono Waya Sedek Kaya Tak Kiri Maha Jaman Galdina Kadang-kadang Waya Selamatan Berkat Dilencat Yang Disengit Anak Ini Simak Kono Ayana Kak Wange Kita Lebantir Yang Dodoke Wong Kajaken Kasi Berkat Dilencat Lencat Baka Wange Diseneng Berkat Dibat Buntelan Jangan Ya Ya Baka Disengit Boro Boro Anak Kulawu Begit Diklat Kaken Cekeri Loke Kaya Dikirime Mening Belikari Ngucap Alhamdul Yang Baga Tukaran Kalo Kita Masih Ngirim Mereka Begitu Dikirim Kugage Dungkap Loke Loke Cekeri Kita Ne Jin Apa Ya Saking Pengen Tukar Dikam Pengen Nek Maka Belajar Lila Ita Untuk Mendamaikan Hatimu Kamu Berbuat Itu Karena Diperintah Gusti Allah Siapa Yang Akan Membayar Eh Sing Bayar Gusti Allah Dan Bayaran Allah Melebihi Tunjangan Tunjangan Sosial Corona Itu Balasan Allah Tapi Baka Beli Karena Lila Itala Yang Sesek Sosial Jaman Karota Engga Suami Istri Yang Sesek Ketika Orang Wadon Tidak Bagus Lakin Duduk Karena Lila Itala Ya Tukar Baik Sudah Kukuran Ya Ya Bakal Lakin Belajar Duit Kemudian Cenglar Cengir Ya Ya Anak Anak Kita Mengandalkan Ya Bukan Buntan Buntan Gini Kita Ya Bakal Lakin Belajar Duit Cengir Cengkang Tapi Bakal Lakin Tidak Orang Duit Ya Perangat Jadi Hormat Sampian Bakti Sampian Ini Lakin Tergantung Lakin Bakal Lakin Duit Di Di Hormati Bakal Beloli Ya Sesek Serah Guguran Begitu Bung Lanang Belik Yang Urus Masa Ngomong Ngomong Sampian Gawai Wadang Klatak Luduk Klatak Luduk Wadang Beli Dinung Napsu Beli Gawai Wadang Beli Dinung Orang Regani Kita Kita Acan Kita Kenapa Kamu Berbakti Bergantung Suami Disugui Mangan Beli Dipangan Sesek Maning Ya Serah Gaya Konan Masa Truk Kukuran Maksud Jika Mbak Tia Karolaki Lilahi Kita Kewajibannya Wong Wadang Bakti Wong Lanang Wong Lanang Bujar Yang Kono Wong Lanang Tekawai Gawai Wedang Tekawai Kaken Wedang Bli Dinung Dinung Dewa Kajem Kutok 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 Halo Nah Ya Kutok Wadang Bli Dinung Dibikiri Aja Dibikiri Do Yan Or Dinung Dewa Kapan Wong Lanang Tekawai Dibikiri Ya Nah Wong Lanang Tekawai Mangan Sukui Mangan Bli Dipangan Mangan Maning Lemok Serah Kono Wong Lanang Disukui Mangan Bli Dipangan Dipikiri Disukui Wedang Bli Dinung Dipikiri Aja Dipikiri Kenapa Karena Saya Berbakti Kepada Suami Karena Diperintah Oleh Allah Subhanahu Wong Lanang Ya Pucar Rengkono Wong Lanang Tegak Kita Hormati Waya Tersedia Kakan Anduk Waya Wedangan Iki Waya Mangan Tersedia Kakan Mangan Waya Tur Ditawani Bade Ta'a Ya Ya Iya Tapi Begitu Sampi Ini Bakti Sampi Ini Ngabdi Sampi Ini Ngormati Kalo Wong Lanang Tapi Wong Lanang Sampi Hormatannya Karpit Dibet Angkur Nganjal Baik Demenan Baik Ini Sajalah Hat Hati Hitung Hitung Sampi Hitung Maksud Bakti 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 Kornea Matanya Terbentuknya Kecil Makanya Pandangnya Laki-laki Itu Bisanya Lurus Beli Kaya Wong Wadon Wadon Katon Kabe Ngiring 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 Maka Wong Lanang Jari Lempeng Lempeng Makanya Wong Lanang Wadon Bakti Bakti Laki Motoran Bakti 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 Leng Kenapa Karena Kornea Matanya Kecil Makanya Bakti Wong Lanang Ciling Ya Memang Wattek Karena Kornea Matanya Cilik Jadi Ibarat Mata Kaya Jaran Tutup Sok Bakti Ngan Sok Titen Wong Lanang Bakti Gulat Jarang Ketemui Ya Kunci Sampian Ditarol Ini Meja Ini Meja Beli Ini Tengah Ini Pinggir Mangsa Ketemui Kenapa Karena Pandangannya Lurus Kedepan Gak Bisa Nyamping Sok Titen Anak Makanya Sampian Makan Wong Lanang Ciling 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 Ajar Ewel Wah Wong Wadon Kornia Matanya Itu Lebar Akhirnya Tengok Tengok Juga Bisa Melihat Sok Titen Anak Wong Wadon Makan Motoran Jare Menggok Ya Gebok Bae Lak Kermit Maning Wah Orang Cilingak Orang Cilinguk Sene Iwe Gebok Naman Nilo Karena Kornia Mata Perempuan Itu Jauh Lebih Lebar Daripada Laki 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 Yang Ilmu Kejiwaan Juga Harus Dipelajari Di Dalam Kehidupan Oh Berarti Cara Mandang Wong Lanang Ya Lempeng Wah Makanya Wong Lanang Gulatin Kulkas Siap Ketemu Kenapa Karena Andok Anak Ini Maka Makanya Makanya Belajar Lillahi Ta'ala Yang Adem Dia Mencintai Sekedar Cinta Cintaku Itu Karena Allah Subhanahu Wata'ala Benci Benci Juga Karena Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Membenci Selamanya Maka Itu Yang Diajarkan Oleh Para Alim Habib Habib Baka Cintai Gakasimu Itu Sekedarnya Saja Karena Gakasimu Hari Ini Bisa Jadi Dia Itu Musuh Suatu Hari Nanti Makanya Ajakan Demen Demen Kau Kenapa Yang Lanang Demen Alam Wadun Puja Repor Wadun Kujang Widadari Kan Demen Kita Widadari Pert Wadud Wadud Dari Apa Mungk Kedung Dalam Ya Yuj Wadud Kedung Dalam Maka Wong Ayuk Wadud Yang Bini Tidak Sesempurna Widadari Kan Lagu Wadud Lang Siji Ning Kayangan Mudu Ning Bumi Pengen Ketemu Sik Kag lagu apa lagu apa lagunya apa lagu dua iya iya menjawab Wida darine sekian wisoraan teng Mudu ning bumi pengen ketemu wonggang teng Maksud jangan terlalu tinggi Kenapa? Karena ketika kamu terlalu tinggi menyanjung Ketika terjatuh Kamu akan terasa sakit Makanya ketika kembali kepada Allah SWT Kamu tidak akan pernah merasakan sakit sesakit apapun Akhirnya dua pasangan Alhamdulillah menikah Setelah menikah pekatan Ya minimal kita wisilok dua Adem kan? Adem Ya akhirnya kawinan Alhamdulillah kita payo Mereka menghubungkan kawinan dianggur Uripe Melara Akhirnya waktu ini sesampat Ya kayaknya majekang pegel Uripe Jadi ya kula aku pengen kerewangi sampian Apa aja Ya kula pengen mangkat keluar negeri Kita pun sekang rundang-runding Ya wis lo semangkat ACC Tanda tangan gerata Mangkat mengeluar negeri Yang lainnya dianggur Kalau dia itu tekanikin Kira-kira Kira-kira Rabi ini majikan yang emang Ya gaji dibayar Lancar Alhamdulillah Berarti saya tidak punya tanggung jawab Kira-kira Kira-kira Mbak Bapaknya ya Ya pantes Kita ketemu Uang waduanku Barang gede Singurus Sing jawab Jelik Mbak Bapaknya ya Jadi pantes Kira-kira Mbak Bapaknya Atin Terima Ya lolos Tapi Bapaknya Nyaklak Lailah Ilung Nenak Teman Sing tanda tangan kita Sing kongelan kita Sing besuk kita Kira-kira Mbak Tapi Bapak Atin Terima Yang Nenak Sakit Bapak Bapak Bisa Kecuali Kirim Meng Kirim Kita Alhamdulillah Berarti Saya tidak Melakukan Laporan Pertanggung Jawaban Kenapa Karena Saya Tidak Pernah Dapat Kiriman Anteng Tetongannya Terus Terus Saya Tutup Kontraket Telung Telung Tahun Begitu Peragat Kontraket Telung Tahun Balik Beli Lagi Balik Ya Saya Bukat Ini Mas Supak Karena Pengen Istirahat Rada Tenang Ya kan Alhamdulillah Wadudhan Kita Balik Tekang Umah Bagaimana Durung Ketemugah Ngerasa Berat Akhirnya Ternyata Wak Begitu Balik Tekang Ini Umah Yang Boke Ngajak Pegat Kalau Ben Ben Cari Akhirnya Begitu Pegatan Dugal Beli Acem Tapi Baka Atini Orang Rima Rame Jakarta Ya Abis Berarti Tidak Gaya Hilang Harga Diri Wong Lan Nambih balik Kian sirah Jalup Makanya belajar Kembali ke jalan Allah Kenapa Apa akan ditemukan Jalan damai Jalan ketenangan Jalan keselamatan Sampai Syaratnya apa Yakin Siapa contohnya Contohnya Tidak ada contoh lain Di dalam kehidupan Ya Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Maka mugamugia Kalian peringatan Maulid Nabi Tengdalu Kulaklan panjenangan Bisa itba Bisa niru Bisa Jalanakan Apa akan diperintahkan Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Balik Maning Kumpul Maning Jam Jam Ia Sing Maun Durung Jam Ia Gage Korona Wispa Ya Sing Durung Jamaah Gage Belajar Berja Sing Durung Solat Gage Belajar Solat Mumpung Masih Ana Waktu Masih Mumpung Masih Ana Sem 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 Karena Sampian Durung Sempat Solat Pasti Angger Disolati Jadi Daripada Disolati Ya Wisga Gage Padaha Solat Kenapa Supaya Olih Dalan Adem Olih Dalan Ayem Olih Dalan Tentrem Selamat Dunia Sampai Akhirat Dunia Akhirat Selamat Amin Ya Rabbal Alamin Mungkin Mas Sampian Harap Terus Terus Beli Beli Yakin Ya Kita Harap Penuhisan Cerita Ya Alhamdulillah Bisa Ketemu Kalau Masyarakat Kedung Dalam Moga Mugia Ketemuan Bisa Dekakan Temur Hidayah Temur Baraka Temur Rahmat Allah Subhanahu Ta'ala Sehingga Ketika Kedung Dalam Akih Rahmat Gusti Allah Maka Bencana Saking Allah Subhanahu Ta'ala Diangkat Saking Kehidupan Amin Ya Rabbal Alamin Kurang Langkung Saking Kulak Nyewun Agung Sekalian Ayo Monggo Kulak Lampan Janeng Sami Sarang Nyewun Dumatang Allah Subhanahu Ta'ala Ala Hadih Niyah Wa Ala Kul Niyatin Saliha Wa La Hadrati Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Sallallahu Ala Sallam Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Dherriyatihi Wa Ahli Baytihi Syai'ul Lillahi Loh Fatiha Iyakan Amut Iyakan Astah'in Ahdina Surat Al-Mustaq Surat Al-Azim Al-Mughar Al-Maktub Al-Azim Al-Azim Allah Sali Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Sayyidina Muhammad Wasallim Wartiy Allah Ta'alan Kuluh Sahabat Rasul Al-Azim Al-Ham Dhillahi Rabbil Al-Amin Hamdan Syakirina Hamdan Aimina Hamdan Yu Afin Al-Azim Al-Azim Ya Rabbana Walaka Al-Hamdu Kamayan Bagili Jalali Wajhikal Karim Al-Azim Sultan Allahum Inna Asal Al-Hudha Al-Tuqa Al-Affa Al-Ghina Allahum Menawhir Kulub Nabi Nur Al-Quran Kaman Nawarta Al-Arta Bin Nuri Syamsika Wa Kamarika Abadan Abada Allahum Mahdina Sirat Al-Mustaq Al-Mustaq Al-Sirat Al-Azim 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 Wassalamun Ala Al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Al-Azim Abisiri Wabibarakatil Fatiha Iyakan Ambatu Iyakan Asta'anah Dinas Surat Al-Mustaq Al-Mustaq Al-Khair Al-Muqtubi Alayhim Walattal Semantan Mohon Seking Gula Kudang Langgu Agung Nipun Bangabun Bilail Hidayah Taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh